Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang Keberadaan Ratu Adil di saat bencana besar menimpa Indonesia Dimanakah Sang Ratu Adil saat bencana itu terjadi? Tapi sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa buat kalian selalu subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan tolong beri subscribe dan like ya, karena kalian mendapatkan ilmu dari saya secara gratis Kali ini saya ingin membahas tentang keberadaan Ratu Adil atau Satriwa Peninggit di saat kalabendir datang Di saat kalabendir datang Dan saya sudah merangkum berdasarkan kitab Jayabaya Dan berdasarkan pemahaman dan ilmu-ilmu yang saya pelajari Serta benar-benar memahami intisari ramalan Jayabaya Saya sudah merangkumnya Karena bila mana saya tanpa panduan kitab, tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan yang pasti Nanti tidak dikira saya hanya memberikan informasi palsu Ini saya memberikan informasi yang asli Jadi Di dalam ramalan Jayabaya Itu mengisahkan kisah Indonesia dari berbagai sudut Perjalanan negara kita Indonesia Bahkan sampai Hancurnya negara kita Indonesia Dan sampai terjadinya malapetaka luar biasa Sebagai bencana yang luar biasa menimpa Indonesia Dan bencana itu diprediksi melalui ramalan Jayabaya Akan terjadi di tahun 2024-2025 Jadi antara tahun 2024-2025 Akan terjadi bencana yang luar biasa Itu sesuai dengan ramalan Jayabaya Lalu Kalau bencana itu benar-benar terjadi Dimanakah Ratu Adil akan berada? Apakah Ratu Adil juga akan terkena bencana itu? Apakah Ratu Adil juga akan mati? Jawabannya Tidak Ratu Adil tidak akan mati Karena Ratu Adil ketika terjadi bencana itu Maka Ratu Adil akan melakukan yang namanya Muksa Dalam istilah Jawa Muksa adalah perpindahan alam Dimana sebagai kodilatnya Ratu Adil adalah manusia setengah dewa Dia separuh manusia dan dia separuh dewa Sehingga dia bisa hidup di alam manusia Dan bisa hidup di alam dewa Dimana alam dewa ini adalah alam gaib Alam surga Bukan di alam nyata Jadi sewaktu-waktu bencana besar itu terjadi Maka sang Ratu Adil akan muksa Dan dia akan abadi Dia akan hidup di alam dewa Karena yang selama ini kita ketahui Selama zaman kegelapan ini masih ada Ratu Adil masih belajar di alam manusia Dia belum merasakan belajar di alam dewa Nah disaat itulah Ketika bencana itu datang Ketika kolobendu itu datang Itu saatnya Ratu Adil Berganti alam dan belajar di alam dewa Supaya dia bisa menyempurnakan ilmunya Supaya dia bisa menyempurnakan pemahamannya Supaya dia bisa belajar banyak hal Untuk mencapai kesempurnaan dalam kepemimpinan Supaya dia benar-benar menjadi sosok Ratu Pemimpin yang benar-benar adil Dan di alam dewa pun Sang Ratu Adil masih belajar banyak hal Sekaligus Sang Ratu Adil Juga menantikan zaman kegelapan ini Zaman kegelapan sekarang ini Zaman gelap ini Berakhir Dan sampai zaman baru itu datang Dimana sesuai ramalan Jayabaya Zaman gelap akan terjadi Sampai 2100 akan terjadi Meletusnya perang besar Lalu bumi akan vakum Bumi akan vakum Untuk sementara waktu yang cukup lama Dan setelah waktu yang cukup lama itu Barulah Akan tiba saatnya Sang Maha Kuasa akan menciptakan manusia-manusia baru Di zaman baru Dan akan tiba saatnya Sang Ratu Adil akan kembali lagi turun ke dunia Ke zaman baru Dan menjadi sosok pemimpin di zaman baru Yang dijuluki sebagai zaman keemasan Nusantara Jadi Ratu Adil itu memimpinnya bukan di zaman sekarang Karena menurut Ramalan Jayabaya Zaman sekarang Itu zaman kegelapan Ratu Adil akan memimpin di zaman baru Setelah zaman kegelapan ini hilang Setelah zaman kegelapan ini musnah Maka dari itu Sang Ratu Adil masih harus melalui perjalanan yang panjang Dan di saat dia belajar di alam gaibun Sang Ratu Adil akan belajar banyak hal Dan dia harus bisa mencapai kepemimpinan yang berikut luar biasa Bahkan dia harus mempelajari Wahyu Makutarama Yaitu Wahyu Makutarama adalah suatu Penyamaan atau suatu Penyesuaian Dimana sifat manusia akan distabilkan dengan sifat alam Dimana manusia itu bisa menirukan sifat alam Itu yang namanya Wahyu Makutarama Supaya manusia itu benar-benar menjadi manusia yang bijaksana dan berbudi luhur Dan segala hadiah Yang akan diberikan kepada Ratu Adil Suatu saat memang akan diberikan kepada Ratu Adil Ketika Sang Ratu Adil Menemui Pak Momongnya Ketika Sang Ratu Adil bertemu langsung dengan Pak Momongnya Barulah segala hadiah Akan diberikan langsung kepada Sang Ratu Adil Dan di saat-saat itulah Antara Pak Momong Sang Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil Akan mengadakan suatu interaksi Penyampaian hati ke hati Yang mungkin akan sulit dipahami Kalau memang belum mengerti Dan saat-saat itulah Dimana Sang Ratu Adil akan menjadi momongannya secara resmi Dan Sang Ratu Adil Sudah diresmikan di alam gaib secara resmi Ketika dia sudah berada di istana dewanya Maka dari itu Ramalan Jayabaya ini sudah benar-benar sebegitu detailnya Benar-benar sebegitu luar biasanya Menggambarkan segala situasi yang terjadi Entah zaman dulu sekarang sampai zaman ke depannya Begitu luar biasa Dan di zaman sekarang ini Jamannya makhluk halus bekerja Banyak sekali makhluk halus yang bekerja Entah makhluk halus bekerja di alam gaibnya sana Ataupun makhluk halus bekerja untuk para manusia Banyak sekali yang menggunakan penglarisan Pengasian, ilmu pelet, dukun, dan segala macam Itu namanya yang pekerja makhluk halus Itu namanya pekerja itu makhluk halus Itu salah satu juga Ramalan Jayabaya mengenai zaman kalasuroto Zaman halus Itu adalah sedikit informasi dari saya Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan mendapatkan ilmu terbaru dari saya Terima kasih telah menonton!